The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Pagi kak, kakak lagi ngapain? Pagi Hosea, kakak lagi nonton berita nih, berita tentang pencuri yang tertangkap karena terekam CCTV yang ada di rumah itu Wah, jadi karena ada CCTV, jadi polisi bisa tahu ya kak, hebat sekali CCTV ini Iya, CCTV sering dipasang di tempat-tempat yang tersembunyi atau bentuknya itu disamarkan Supaya orang-orang tidak tahu kalau semua gerak-geriknya ternyata diawasi Hmm, coba saja ada CCTV yang besar sekali di dunia ini, jadi semua yang ada di bumi ini bisa dipantau Pasti tidak ada kejahatan lagi kak Eh, seluruh alam semesta ini diawasi oleh CCTV yang luar biasa loh Hosea Oh iya kok, iya dong? CCTV itu adalah mata Tuhan Tuhan bisa melihat semua yang terjadi di alam semesta ini tanpa terkecuali Tuhan tahu loh kalau Hosea sedang sedih, mungkin marah, senang Karena Tuhan bisa melihat isi hati kita Wah, luar biasa sekali kuasa Tuhan itu kak Adik-adik, Tuhan Yesus itu ibarat CCTV kita Dia bisa melihat kita semua dengan penuh kasih Bahkan bisa melihat isi hati kita Tuhan tahu loh kalau misalnya ada di antara adik-adik yang sedang sedih Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang sedang senang Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan Seperti ayat Alkitab yang berbunyi dari Ibrani pasal 4 ayat 13 Bunyinya Dan tidak ada suatu mahluk pun yang tersembunyi di hadapannya Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab Karena itu adik-adik, kita semua harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan Kita harus melakukan semuanya itu dengan baik, benar dan sesuai dengan firman Tuhan Sekian renungan harian hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga Ajar kami menjaga tingkah laku Tutur kata bahkan segala isi pikiran dan hati kami selalu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Semangat untuk hari ini ya adik-adik Tuhan Yesus memberkati